Bro, laper lu. Laper? Wah, sudah belum makan sih. Lu gak bayar sih itu. Lu laper kan? Laper gue. Lu mau makan apa? Tinggal gue pesen di Black Garlic nih. Bisa. Bisa. Amik. Mau apa aja deh? Makan yang... Rendang kali cocoknya. Wih. Rendang mantap. Boleh boleh boleh. Lu udah pernah makan rendang bebek lu? Belum. Rendang bebek. Mau mau coba. Kayak gimana? Tidak. Kepat. 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 Untung gue singgap ini. Mantap. Gue mau makan lagi nih. Oke. ini yang paling bagus tempatnya, lu baca dong rendang wagyu by William Wongso jadi lu kalau mau masak rendang ya, lu gak usah cari yang ribet ribet ini tinggal angetin doang, udah jadi tinggal makan ini ada 3 varian bro, apa aja nih? ada rendang padang, rendang bebek ini rendang bebek, satu lagi rendang wagyu, yang kemasannya paling jamin masaknya juga gampang saran penyajian, yang satu pakai microwave yang kedua pakai panci yang ketiga cuma pakai penggorengan karena kita cari yang mudah pakai microwave yang gampang, cepat lu mau masaknya dulu gak ya? udah mau masak? udah panas belum? belum, nanti kalau udah nyaman ini guys kita buka yang rendang bebek rendang bebek dia ini ada yang isinya 500 gram 500 gram buat gua semua sih kayaknya tinggal taruh, masukin, jadi oke? ini nih bro, kok sudah ada buntingnya? kayaknya gak bisa langsung makan ini pakai nasi angkat aja udah enak nasinya ada bro? ada, ada ada, ada ada.. wah sudah berakhir kita coba wanginya ini setempatnya sih enggak leleh tuh bener tuh oh ini kalau dilihat ini kayaknya satu setengah bagian ya bro ya bisa untuk berapa orang oh iya tuh dua bagian tuh kayaknya dua potong kalau buat kita mungkin satu orang satu potong tapi ya nasi sama bumbunya aja itu udah bisa untuk lima orang oh ini nih olnya sampai kemarin aduh dagingnya copot-copot tuh ini rendang bebek mantap oke metna nanti tinggal yang dua andalan nih rendang padang sama rendang wagyu tempatnya bener-bener bagus kayak buat kasih hadiah nih kotaknya loh mewah keren banget kita buka ya tadaaaah wooo ini jadi rendang sama prosesnya seperti yang tadi kita masak bebek caranya mudah banget tinggal gunting masukin mencet 3 menit masak tinggal makan oke kita masak yang wagyu ya terima kasih 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 coba kita harus apa coba gugankus oke salah Halo Chapikers! Kita sekarang lagi berada dimana? Kita lagi ada di rumahnya Mehdi Mehdi dari FFMAX Jadi guys kalo mau channel untuk fotografi, videografi Nah, mampir ke channelnya FFMAX Sekarang lagi ada apa nih? Tadi Mehdi lapar Jadi gue ajak dia masak singkat Gimana ya? Jadi kayaknya gue udah gak tahan ya Kayaknya kita harus mulai nih Oke, sebelum kita mencicipi dari black garlic Itu rendangnya William Wongso, kita berdua dulu ya Aneh! Nek, karena gue tau lu pada mau masak Wow! Petes sama sambal Ini sambal dadakan nih Sambal dadakan bener Mantap ya Ini sambal dadakan nih Sambal dadakan Kita bawa Mpi Mpiknya gede guys Mpiknya gede lagi Ini belinya tau gak lu di Toko Kawi dekat Gang Gloria Mpiknya yang gak ada merek Silahkan Mpik Kalo makan rendang nih, pake tangan Mpiknya Mpiknya kayak grupuk guys Mpiknya kayak grupuk guys Mpiknya kayak parabola Petai kita bagi tiga Gua udah ngeces loh Udah ngeces sama sambalnya Kita cobainnya Bunggu rendang pake ini dulu nih Pake petai nih Waduh! Itu nasi ya Di bekas sambalnya enak loh Aduh di bekas sambalnya Sambal apa? Dadak Gua gila Gua gila bener Gua gila bener Gua petai Terakhir paling banyak nih Gua ambil Wagyu nya ya Waduh! Waduh! Karena Wagyu itu sapi pilihan ya Wah ini ada 12 foto Biasanya Wagyu itu kita denger selalu ada di steak Betul! Nah sekarang sama si William Wongsu dia masaknya dengan bumbu rendang Nah Oke kita coba Yuk mari kita coba Oke Oke guys Oke Mas Mari makan Dagingnya lembut Sama yang Wagyu juga Yang Wagyu teksturnya empuk Enak loh enak Bumbu rendangnya Waduh! Bapak-bapaknya bener-bener beratap Terasa banget Kayak di rumah makan itu ya Padang Waduh enak banget Ini gak kalah nih Masaknya gampang lagi Kamping sama petai sama sambel Waduh 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 Tos makan Hmm 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 Ikutan, ikutan Kamping, nasi, petai, rendangnya Aduh Hmm Hmm Good Sampai jatuh petainya Hmm Guys Mantap Petai mentah kan Hmm Gue petai pakai bumbu rendang Hmm Hmm Bunyinya Kerenyes Hmm Sebenarnya Dicampur petai mentah ini Good idea nih Enak banget loh Enak ya Makanya gue udah kebayang Sikit pun Bumbu rendang ini yang enak ya Sambalnya gue ada dakannya Hmm Hmm Ini cabe Hmm Cuma pakai Bak nasi Hmm Diulah Pake garam dikit kali ya Asin-asin Hmm Garam dikit Sekarang gue cobain yang Wagyu Gue cobain Gue cobain yang Rendang Padang Hmm Jadi kalau buat ini Wagyunya Wagyu Jadi kalau buat menu sahur Berbuka juga gampang Wah Cocok ya Boleh tolong atur bro Oke, sorry bro Terima kasih Dan dia punya bumbunya ternyata banyak kasihnya Kadang-kadang kita kalau makan rendang itu Pasti sukanya bumbunya banyak Dan disini ternyata bumbunya Dia punya kasih banyak juga Karena Ini Ih bener loh Waktu digigit itu Enggak ada Enggak ada semacam Tetelan atau minyak gitu Iya Daging semua Daging semua Hmm Gue cobain yang Rendang Padang Empuk kan? Empuk Cobain dulu Ini gue cobain yang Wagyu Mantap Mantap Ini lebih mirip Yang di ruang makan Padang Hmm Sama ya Waduh Yuk Kita tos lagi Yo guys Waduh Gimana? Hmm 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 Masih pesenat Hmm Jadi gue lagi mau pesen di BlackGarlick.id Hmm Itu petai ini juga Krus Krus Ini modifikasi Hmm Bener-bener Gue penasaran nih sama bebeknya Boleh Empuk 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 Enggak pikir susah Gue tarik yang disini ya Tuh Wih Gampang Tarik nih ya Tuh Dagingnya lepas Lepas Oh iya betul Tuh 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 Mantap ya Lu yakin, Ri Lu mau coba ini? Ini bisa bagi lu Tuh 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 Lepas Tuh Empuk Oke guys Yang rendang bebek Makan Tuh Tuh Kisah Tuh Hey Tuh kalau bebek biasanya hamisnya enak tapi memang kerasa ya, bebeknya kerasa kerasa, dan ini bumbunya lebih light dibanding ini, rendangnya lebih light banget, kalau nasinya anget-anget aduh, nge-pull rendangnya nge-pull lagi guys gue jadi ingat kita bertiga itu makan di ini ya, pecel ya yang di Ben Hill pakai tangan ya, nostalgia nih wah, kenapa? ngabisin cabelnya mau gak nih? oh, silahkan cabelnya mantuk guys biasanya dia jangan makan iya, banget nih ada petai soalnya bro apa-apa, nanti gue di rumah, gue mulut lagi enak, enak guys gue tambah wagyu nya sama, gue juga, ini premium beef ini kalau bumbu rendang nih kalau di nasi, itu biasanya gue suka aduk-aduk bener-bener apalagi sama cabenya aduk kalau di Padang, kita cari itu cuma bumbu rendang bener-bener sama nasi banyak bener-bener makanan Padang itu aduk-bener siap tempat mutu namun kotongannya kotongannya udah kotak-kotak kayak cube ya kita coba, kita coba wih kalau yang waktu itu bentuknya Ini yang lebih teratur ya, dibanding yang padang Kalau di rumah makan padang, kunyanya masih agak... Oh iya, gue juga tambah kemping, tapi kurang kempingnya Tinggal dikit Enak gitu, enak banget Masuknya juga begitu Gue mau cocok sama bumbunya Gue benar-benar nyara Itu apa yang terbaiknya? Ini potongan daging bebek Nah, gue potongan rendang sama bumbu Gue petai yang sama bumbu Sayang Ini tulang doang Enak? Emak Minum Lucu banget kan Gue suka yang paling lucu nih Gue sabar Pink Welcome Hehehe Hehehe Oke guys, terimakasih sudah nonton di channel EnjoyAja.com Kali ini kita edisi Masak Memasak Instant Tapi Enak Bersama ditemani oleh FF YouTube channel Mehdi Terimakasih juga udah kasih kesempatan kita masak kembali Hehehe Jadi gimana kalau kita mau order ini? Jadi kalau mau order ini Caranya mudah banget guys Jadi misalnya lo mau pesen dari yang tiga menu ini Lo tinggal masuk aja di website nya itu di www.blackgarit.id Dan disitu ada pilihan dari yang tiga ini Yang wakiu, rendang, atau bebek Disitu ada beratnya lo tinggal pilih Nah, ada yang spesial dulu Oh, apa tuh Setelah lo pilih Setelah lo pilih Lo pilih mau yang beratnya seberapa Dari tiga macam ini Disitu ada kolom namanya Klik kode voucher Berarti dapet voucher Dapet voucher Potongan maksudnya Potongan Jadi maksudnya dari harga pembelian itu Lo bisa dapet potongan sekitar sepuluh Wih, sepuluh persen Lumayan loh Dan ini juga rasanya bener enak Dan ini mudah banget Dan jadi kalau misalnya Lo lagi males masak Lo bisa beli Lo camping juga bisa Camping Lo keluar kota Keluar kota Ya betul Ya, tinggal bawa aja Lo ke hotel Iya Bisa coba ini makan bener Enggak bener Enggak Anak koskosa Oh Ada teman lo dari luar negeri Oh iya Oleh-oleh 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 Jadi kalau misalnya lo beli Emang musti taruhnya di freezer Oke jangan lupa setelah lo pesen ini Masukin kodenya itu Kodenya Enjoy Aja Enjoy Di kode voucher ya Kode voucher ya Kita kasih keterangannya Cara Dapetin potongan diskonnya Di deskripsi Deskripsi Kemudian whatsappnya Kemudian Sosial medianya Kita keter di deskripsi Oke Ini enak semua Oke Terimakasih udah selalu nonton Enjoy Aja.com Jangan lupa follow instagram kita juga di Enjoy Aja.com Dan juga Youtube channel FFmax Yeah Cari thank you Terimakasih Medi terimakasih Medi terimakasih Medi terimakasih Terimakasih udah di tempatnya lo jadi mallnya Oh boleh buat ini Buat kado aja Oh iya Buat kado Oke jangan lupa guys Dari kita Selalu Tersenyum Berpikir Positif Dan berbuat baik Senang biasa Salam Jari Eh ini boleh dong Ini tempatnya bagus nih Oke Sekarang waktunya Cuci miripi Dari Pada Pada Kodi Pada Kodi Pu Kodi Pada